Kejaksaan Negeri Ponorogo melakukan pemusnahan ribuan barang bukti tindakan kejahatan selama kurun waktu 2022. Barang bukti tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diantaranya adalah ribuan rokok ilegal. Dalam pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo kali ini, turut juga dibusnahkan beberapa barang bukti tindak pidana narkotika, diantaranya sejumlah sabu-sabu seberat 53,97 gram dan ganja seberat 75,07 gram. Barang bukti lain seperti tindak pidana kesehatan, berupa pil double L sebanyak 5.131 butir, DMP sebanyak 1.130 butir, pil Y sebanyak 873 butir dan 290 butir. Selain itu, ada 14 senfoni yang menjadi barang bukti tindak pidana asusila, pencabulan, kekerasan, darurat juga dimusnahkan. Bahkan sitaan barang bukti tindak pidana khusus terkait rokok ilegal ada sebanyak 6.143 bungkus rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari sejumlah barang bukti yang dibusnahkan saat ini, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilimpahkan oleh pihak kepolisian. Cukai sebelumnya juga sudah ada, atau pedagang bumbar, yang itu tahun ini cukai inilah, jumlahnya sekitar 6 ribuan. Minta kepada masyarakat, hindarilah semua perbuatan yang melanggar hukum, khusus untuk perkara-kara, paman narkotik, cukai, hindarilah itu. Setiap barang bukti, insya Allah, pasti akan kita musnahkan berdasarkan keputusan pengadilan. Untuk cukai-cukai bagi pabrik rokok, takdilah aturan berlaku sebelum melakukan penjualannya, bayarlah cukainya terlebih dahulu. Kajari Ponerogo mengimbau kepada masyarakat agar menghindari segala perbuatan yang melawan hukum.